ini restorannya namanya Un guys, nanti gue akan kasih lokasinya ya tempatnya kayak gini, gak ada yang nyangka gak sih dalamnya kayak gitu ini lantai satunya guys kalau di lantai bawah di okomakasei gitu dimasakin langsung ke sini eh lucu banget, duduknya tatami gini ini pertama kita dikasih potato salad, ada amamnya sama cheese cizapa tadi di bintang, cream cheese gitu pakai crackers gitu kayak appetizernya lah ya sebentar, saya menantai gini, saya makan jangka gini saya makan lemon sour oh, ini adalah jangka gini ini adalah jangka gini jadi, gini saya makan satu lantai untuk bergurung untuk bergurung korea imaa eh? itu ya ntar sekarang enak pake omeboshi ini ga pake? belum bayar kan? apa yang bayar? 1 orang 4.800 gue pake 5.000 ini? 1 orang? iya, mau apa? mau stand up sih kalo disini next, ini omurais ini apa sih? bukan omurais ya? omelette ke dalamnya kayaknya ada ada kayak udang gitu ga sih? ga tau itu apa? ini kita coba aja omur soba rais ya, jadi dia ada nasinya ada soba nya lagi, sama ada telur omuraisnya wey tapi versi nasi goreng sama mie goreng dicampur maut kamu tau maut ga? maut tuh nasi goreng dicampur mie goreng oh iya? bukan gila ya? nasi goreng gila kalo nasi goreng gila tuh toppingnya apapun dicampur kalo nasi dicampur mie atau nasi dicampur gue tau namanya maut kalo di indonesia tapi itu versi kampung gitu jadi orang-orang kampung yang tek-tek gitu kan? iya, tek-tek dini ini juga kayak tek-tek versi jepang ga ya? at this rate apapun yang mereka keluarin dari dapur kita kayak enok ayo terima kasih itasimashita ooooo oishie dees oishie dees oishie dees oishie dees waww oh tartar sauce tartar sauce oishie dees oishie dees oishie dees oishie dees ini dia okonomiyakinya guys ini yang rasa apa tadi dia bilang kayaknya sauce and mayo gitu ya mix-mix gitu ini ada umeboshi nya kayak takoyaki lah satu lagi ini yang tartar sauce entah kenapa disini ada kayak kepala udang guys mungkin di dalemnya ada udangnya ya iya dong oke let's try oishie dees oishie dees oishie dees oishie dees oishie dees footage gua makan okonomiyaki sama steak ini ilang guys padahal enak banget doanya oishie dees kusat oishie dees serius asin ga? yakisoba dees yakisoba dees ini ada dagingnya juga buta 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 gak ada hmmm ekstreminya ngapain ya 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 dia ada cuminya guys cuminya gigit putus gila Dia gurih mejin, coba mejinnya kayak bukan Ajinomoto Mungkin mejin takaran Jepang gitu Ini soba meji desu Apa? Oh ini udah semua Ah, pesernanya udah semua gitu ya Bisa nih, gue listeningnya Ya bisa, banyak anak mohon Nggak mau, beneran-bener anak mohon jir Ini udah oluk-iket apa nih Oke, ini adalah attempt untuk memesan minumannya Hitotsu ya, hitotsu Jadi, gimana tadi ngomongnya? Lime sawa Nggak kan nih, halo dulu nih Sumimasen Nomimono Nomimono apa? Nomimono Nggak apa-apa langsung aja Lime sawa Sumimasen Nomimono Eto Lime sawa Hitotsu onegaishimasu Eto Ato Kalpis Sawa Hitotsu Hitotsu onegaishimasu Hitotsu Ya, hai Arigatagozaimasu BOOM 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 Next Ini dia minuman yang gue pesen pake bahasa jepang Ini kalpis Sour Kalpis Sour Kalpis Sour Kalpis Sour Kalpis Sour Ya udah 4.800 itu sekitar 500 ribuan rupiah Udah dapet segitu banyak makanan dan reflow minuman Ya 5.500 kali matang kali Worth it sih Worth it sih Worth it lah Karena minum aja berapa gitu kan kalo misalnya kita kebar gitu Tapi kalo yang kuat minum malah untung ga sih? Iya kalo yang kuat minum jujur malah untung Cuma Karena besok kita punya schedule kenara pagi Gak mungkin kayaknya ya Kita minum banyak-banyak Jadi Gak secukupnya aja Ya, hari ini video Iza kayak Sebagai makan-makan pertama yang proper di Jepang Segini dulu Asik Yeay Ini bilnya guys Totalnya tadi 20.990 Ini makan berempat Masih oke banget sih Untuk ukuran di Jepang ya Ini tempatnya Yang ada ininya guys Asik Kita lagi ada di Kyoto, Jepang Dan kita udah sampe di Airbnb Kita harganya 8 juta per malam Hehehe Kalian mau liat ga tempatnya kayak gimana? Ini tempatnya kayak gini Ruang tamunya tuh Tatami Gini guys Terus ada TV-nya Kalo kita belok kiri kesini Ada Private Onsen-nya Buat Ini Berendem Bagian sini Bagian Washtafel Dikasih amenitiesnya banyak banget Ada sisi Ada shaver Lengkap banget gila Ini untuk toiletnya Nih kalo di Jepang tuh toiletnya kebanyakan kayak gini Buat flashnya dan Buat bidetnya gitu Agak canggih memang Jadi Tempat duduknya itu Anget Pokoknya nyaman deh Guys lihat kita bener-bener baru balik Dari 7-eleven dan supermarket Ini belanjaan kita Buat berempat hari ini Dan kita akan makan ini Guys Sebanyak ini gue udah gak tau lagi ada apa aja Ada sushi lah sashimi tuh Ada telur Ada yakisoba Ada daging Ada ramen Cigi-cigian Chips Terserah deh Guys Ini gue mau masak ramen Gak ada ramennya nih Instant Gak lupa beli telurnya juga Beli bacon juga Dan Nori Kita akan bikin DIY ramen di Jepang Ini kita lagi malasin air ya Buka dulu satu Dulu Kita modelin ini dulu ya Oke Akan motong ini Dagingnya Buat dicelupin nanti Nice Wuuu Ini Jadi gak terlalu Tebel-tebel banget Tapi gak terlalu Tipis Kita panggang dulu guys Dagingnya Gak usah pake apa-apa juga udah aman Ini guys Hasil dagingnya tadi Terus ini mie-miennya Lagi di-prepare Kita lagi nunggu Teh Airnya Lagi pada telepon orang tuanya guys Kok gue gak dicariin sempur sekali ya Oke Kita lanjut masak aja ya Kita langsung masak kedua guys Ini Temornya guys Yang tadi kita beli Secara Instant Dia udah dibunguin Jadi tinggal dibelak Wuuu Wow Menarik Boleh Sepraktis ini Jepang Kalian mau lihat gak Preparation-nya ramen gimana Nih Kita tunjukin ya Ini dia Hasil mie-nya guys Kita ambil Kayak gini Kita ambil ya Wuuu Terus kita ambil kuahnya Kaldu Sekarang Ini kan udah ada mie-nya Kita ambil telar Ambil dua telarnya guys Terus Terus itu dagingnya banyak Terakhir Kasih norik biar capek Banyak uang tadi gitu Tadaaa Ini guys Hasil buatan saya Mau masak Selama mungkin 25 menit-an ya Temu yang membanggakan Ayo kita kasih Tereka nanti Tereka Gitu Tadaaa Gua masaknya Kalian ramen Thank you Oh my god Itu gila Kita makan dulu Kita makan dulu Kita tos dulu dong Tos dulu dong Tos dulu dong Wee Kita Semoga next step ya Oke Kita tos untuk Akhirnya kita pergi ke Jepang juga Wee Lalu Lalu untuk Untuk Nge-geret cover sejauh itu Wuuu Tas lagi untuk next step selanjutnya Wuuu Itaragimess Oh kiranya dicambur apa lagi Enak banget Ekstra jus Gak tau deh Ini enak banget sih Hmm Makan Makan ya guys Makan Disini makanannya banyak banget Padahal cuma berh Empap Let's go Makan Apa Niat banget Hahaha Ternyata deh dressing Iya Plating Iya plating Coba 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 Sebenernya ya udah aja sih Cuma Lucu aja bikin ramen yang gue suka Oh iya Gue ya beda Ini Totein sama kamu nih dong Masam aja Beda 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 Tung panjir Tagging si Ininya Enak banget Iya Gue penasaran sama ini sih sebenernya Si Telur instan ini Si telur instan yang beli di Konbini Oh enak lagi Yang udah dibumbuin Ajitama Eh gitu Ini part Tersedihnya Setelah selesai makan Ini gak enak banget guys Yakiso butter gak enak Yang pernah kita makan kayaknya Kayaknya fail banget gitu loh Ancur nih tempat langsung Udah makan semuanya sekarang lemes Hahaha Emang part paling males dari masak adalah Beberesnya guys Iya tuh Guys apakah ini privilege Karena katanya gue udah masak Jadi katanya gak usahnya Semanget Tim pencuci dapur Oke guys kalau gitu Kita udahin dulu Vlog disini Di Kyoto Karena kita mau Cobain Onusennya Hehehe Udah Can Yen Deminkan Gila Honor Teng 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 nya Yang L우� Kad K Bilang Itu Ten